Mari kita saling berbagi, ketika kalian mendengar kata cinta, kira-kira kalian bisa membuat kalimat apa? Oke, Suster Monika, Suster ini tiba-tiba kameranya memenuhi halaman saya. Yuk, Suster, satu kalimat saja, jangan satu paragraf, apalagi satu buku. Suster, terlalu panjang, satu kalimat saja. Belum kedengaran, Suster? Maaf, Romo, pertanyaannya karena baru masuk saya. Oh, pantas. Pertanyaannya adalah, buatlah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat kata cinta. Cocok sekali ya, Suster. Hujan grimis-grimis, minum teh, sambil terkantuk-kantuk, kita mendengarkan lagu-lagu cinta dan omong hal-hal cinta. Butuh waktu, Suster, untuk memeditasikan tema cinta? Sudah, sudah, Romo. Oh, sudah, langsung muncul ya. Oke, Suster. Apa kalimat yang? Kalau mendengar, kalau mendengar kata cinta, berarti ada persahabatan. Jika tidak ada persahabatan, tentu tidak akan ada. Siapa yang muncul dalam benak Suster? Yang muncul siapanya? Belum ada, Romo. Oke. Jadi, cinta itu berhubungan erat dengan persahabatan. Kata Santa Monica. Satu-satunya Santa di kelas kita, teman-teman. Oke, Harry Jun. Punya quotes tertentu tentang cinta, Mas Harry Jun? Ada, Romo. Oke, silahkan berbagi, Harry Jun. Apakah seisi rumah kamu mendengar kata kamu? Iya, rumah ada acara sedikit, rumah. Oh, iya. Saya akan mengenai dengan cinta ini. Saya lebih, yang di kepala pikiran saya itu orang tua. Oke. Cinta itu orang tua? Iya, maksudnya, tiba-tiba muncul di pikiran saya. Oke. Jadi, yang segera muncul dalam benak Mas Harry Jun ya. Bukan kita di ruang Zoom ini ya. Tapi orang tuanya Mas Harry Jun. Oh, jadi saya tahu ya. Kita ternyata masih belum prioritas, teman-teman, dalam hidup Mas Harry Jun. Oke. Jack Juang. Buatlah sebuah kalimat yang di dalamnya. Ada kata cinta. Ya, baik, Romo. Apakah suara saya terdengar? Terdengar sekali. Lebih keras lebih. Baik. Ya, kalau mendengar kata cinta, satu kalimat atau pernyataan yang tergambar dalam diri saya itu kalimat, what will people say? Itu aja, Romo. Oke. Artinya apa itu ya? Kok saya bahasanya, telinga saya tidak segera menangkap artinya? Mas Jack Juang. Ya, sebenarnya ini, walaupun jenisnya pertanyaan, tapi lebih ke pernyataan untuk diri saya itu apa kata orang. Jadi, ya, boleh cerita sedikit. Ini yang menguatkan saya juga. Ketika saya mencintai orang lain ataupun mencintai diri sendiri, tentu saya nggak perlu harus mendengarkan kata-kata orang yang tentu membuat saya jatuh atau apa. Tetapi, tetap ada pendirian bahwa apa yang saya lakukan akan menjadi baik bagi orang lain. Terutama, kata-kata orang yang memberi saya merasa mungkin tidak berdaya atau melemahkan saya itu yang saya nggak akan pedulikan itu. Terima kasih. Oke. Jadi, kata orang tentang kamu, bahkan mungkin tentang cinta, menurut Mas Jack Juang, tidak harus selalu kita dengarkan. Apakah begitu, Mbak Immanuela? silahkan membuat sebuah kalimat yang di dalamnya ada kata cinta, Mbak Immanuela. Karena Allah beserta kita, ya, Immanuela. Baik, Roma. Ketika mendengar kata cinta, kalimat yang terlintas adalah cintailah diri kamu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Oke. Mbak Immanuela, sudah mencintai diri kamu sendiri? Untuk saat ini sudah, Roma. Oke. Susah nggak sih, Mbak, mencintai diri sendiri? Lumayan sulit, Roma. Lumayan sulit. Kira-kira kalau mencintai orang lain lebih sulit atau lebih gampang daripada mencintai diri sendiri? Mungkin lebih gampang. Mungkin lebih gampang. Ini Mas Jack Juang sudah tersenyum? Mbak Immanuela, tanda terbuka untuk persahabat. Apa kata orang? Mas Jack Juang. Oke. Mbak Gracia, sefanya. Ayo, Mbak, kita ikut ngobrol-ngobrol. Susunlah sebuah kalimat yang di dalamnya ada kata cinta. Mbak Sinaga. Semua hal yang kita cintai menceritakan siapa kita. Semua hal yang kita cintai? Menceritakan siapa kita. Menceritakan? Siapa kita. Siapa kita. Diterangkan dong, Mbak. Ini kayaknya kata-kata berasal dari penmenungan yang sangat mendalam. Mungkin setelah malam minggu, Mbak Gracia merenungkan kata ini sampai saya butuh waktu untuk memahaminya, Mbak Gracia. Coba diterangkan dong. Iya, Romo. Kalimat semua hal yang kita cintai menceritakan siapa kita. Misalnya aku seperti mencintai entah siapapun gitu, Romo. Itu menandangkan berarti ya itu kayak apa namanya? Karakter. Gitu loh, Romo. Berarti itu yang menurut kita ya yang kita sukai dari dia. jadi gitu loh, Romo. Kayak menciptakan apa namanya? Karakter yang ada pada dia berarti itu yang sukai dari dia. Makanya aku mencintai dia. Gitu loh, Romo. Oke. Contoh satu lagi dong, Mbak Gracia biar kita tambah paham. Ini kayaknya akan saya tulis dalam buku harian saya. Karena kok saya betul waktu ya untuk memahaminya ya, Mbak Gracia. Apakah saya kurang akua pagi hari ini? Yuk, diterangkan lagi, Mbak. Kasih contoh satu lagi dong. contohnya. Tidak, Romo. Tidak ada yang jelaskan ya. Ini contoh ini, Romo. Yang tu bilang tadi tuh. Iya, betul. Tidak ada yang jelaskan ya. 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 Oke. Kita ke condong catur teman-teman. Ke Biara Omi. Mas Bro. Marianus Octavianus. Apakah ada kata-kata inspiratif tentang cinta dari Biara Omi? Cinta itu seperti angin, Romo. Cinta itu seperti angin. Kamu diketahui, Harry June ya. Oh, no, no. Baik. Ada-ada. Kenapa cinta itu seperti angin, Mas Bro? Saya merefleksikannya seperti itu karena saya tidak melihat tapi namun saya merasakannya. Oke. Jadi enggak melihat tapi merasakannya. Mbak Lucy Ari. Mbak Lucy Ari mengalami cinta meskipun mungkin tidak melihatnya? Mengalami, Romo. Oh, mengalami. Ini menyukakan hati Mas Marianus Octavianus ya. Enggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kalau pengalamannya Mbak Lucy Ari kalau diminta membuat satu kalimat tentang cinta Mbak Lucy Ari mau buat kalimat seperti apa ya Mbak Lucy? Cintailah tanpa berharap dicintai balik. Waduh. Karena ya emang gitu mau jangan berharap karena kan cinta itu sebenarnya tulus sama. Oke. Cinta itu memberi tak harap kembali ya? Iya, seperti memberi tak harap kembali. Oke. Jadi terserah mau ditanggapi atau tidak yang penting Mbak Lucy Ari mencintai ya? Iya. Ya mencintai semua orang tanpa harus dicintai balik gitu. enggak berharap. Kalau kata-kata Mbak Lucy Ari seperti itu saya langsung jatuh cinta sama kamu. Ini wah masuk kriteria banget ini ya. Oke. Mbak Gabriela adakah kata-kata cinta untuk kami di kelas ini? Mbak Gabriela? Apa kata-kata cintanya Mbak Gabriela? Apakah seperti Mbak Lucy Ari? ini sedikit lebay Romo. Oke. Enggak apa-apa ya. Cinta itu obat sekaligus luka. Wah. Cinta itu obat sekaligus luka? Luka. Wah. Diterangin dikit dong Mbak ya. Terutama bagian lukanya itu loh. Kalau cinta itu mengobati saya tuh sering dengar Mbak. Tapi kalau cinta itu melukai kok kayaknya pengalaman saya selalu mengobati ya. Misalkan kita sudah menggantungkan cinta kita kepada seseorang tidak tidak selalu mengenai pacar ya Romo. Tapi bisa juga sahabat. Dan tiba-tiba mungkin sahabat itu bisa pergi. Jadi cinta itu juga bisa membuat kita luka kalau dia pergi. Oke. Ketika cinta itu pergi dia barangkali meninggalkan luka ya. Beberapa hari yang lalu ada sebuah percakapan receh sih ya. Di sebuah grup yang kok ya saya tuh ikut ya. Disitu tentang persahabatan dua cewek ya. Dan salah satu cewek itu punya teman juga ya. Dan cewek salah satu cewek itu lalu pergi bareng sama temannya. Nah sahabat ceweknya yang satu itu kok gak rela ya. Kok temanku pergi sama temanku yang lain sih ya. Nah ini padahal sama-sama cewek ya. Ternyata ya kecenderungan kita untuk posesif ya. Ternyata itu ada juga ya. Bahkan bukan dalam relasi pacar ya. Seperti Mbak Gerti Oke teman-teman kita akan beranjak ya. Apakah semua tempat itu aman untuk mencintai? Nah Mbak Angelika Putri Natasha yuk mumpung wajah kamu nongol Pak. Pokoknya yang wajahnya nongol-nongol saya beri kesempatan. Yang wajahnya tidak nongol segera saya kasih. Pertanyaan. Apakah semua tempat itu aman sih Mbak buat mencintai? Ataukah ada tempat-tempat yang berbahaya atau rawan untuk kita mencintai? Tidak semua tempat aman Romo. Tidak semua tempat aman. Misalnya tempat yang tidak aman itu di mana Mbak? Ini dalam bentuk tempatnya atau bentuk cintanya? Boleh deh satu-satu atau dua-duanya. Pokoknya kalau hujan-hujan gini semua boleh Mbak? Boleh tempatnya atau boleh cintanya? Kalau bentuk tempatnya itu di 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 semak-semak dimana? Di semak-semak Romo. Di semak-semak? Itu tempat yang salah. Oke masih ada ya pacaran di semak-semak ya? Kamu rumahnya di mana sih Mbak? Di Lampung. Oh di Lampung ya. Di Lampung masih ada ya orang pacaran di semak-semak ya? Banyak Romo. Oh banyak. Ya. Teman-teman yang nanti mau pacaran sama Mbak Angelika ya. Siap-siap ya. Pacarannya di semak-semak. Bawa obat katel ya. Di semak-semak. Oke. Tempat mana lagi Mbak? Yang menurut kamu kurang aman selain semak-semak? Ya mungkin cuma itu. Tapi kalau buat cintanya yang salah itu cinta yang penuh nafsu itu. Oke. Hati-hati kalau berada di semak-semak sesudah. Karena ada banyak nafsu di sana ya. Oke. Terima kasih Mbak Angelika Putri Natasya. Teman-teman diskusi tentang cinta itu luas banget ya. Saya ingin menampilkan sebuah tayangan yang film ini populer sekali ya beberapa tahun yang lalu. Judulnya adalah Trust atau Percaya. Apakah kita punya kepercayaan di dalam mencintai? setting-nya adalah usia-usia kalian ya. Ini mengangkat bahwa dunia kita itu mengalami revolusi seksual ya. Sekarang relasi kita sangat dipengaruhi oleh media sosial. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah kasus dari salah satu kelas. seorang mahasiswi yang menjalin relasi dengan seseorang di medsos. Dan cowoknya tiba-tiba pengen bunuh diri. dia tanya kepada saya bagaimana pak cowoknya bunuh diri dan saya bilang mungkin relasinya harus diputus sekarang. tanpa TOK seorang mahasiswi menemukan parah Jadi di sekolah-sekolah sekarang ini agak banyak layanan counseling ya. Karena ternyata tidak sedikit pemelajar, juga termasuk dalam usia kalian, seringkali ada dalam relasi yang tidak sehat. Maka mari kita coba ngobrol dulu dengan kalian. Selain semak-semak, apakah ada tempat lain yang juga perlu kita waspadai? Mbak Gabriela dan teman-teman. Nah, mungkin saya tanya dulu ya ke suster. Biara, apakah tempat yang aman untuk suster secara seksual? Mudah-mudahan pertanyaannya tidak berat sekali, suster. Tidak perlu merenung lama. Mungkin mulai aja dari biaranya suster ya. Biaranya suster itu aman tidak untuk suster secara seksual. Tengok kini kanan dulu suster, apakah ada suster yang sedang lewat? Apakah biaranya itu aman, suster? Secara seksual, biara untuk saya aman, Romy. Kalau biara komunitas saya sendiri ya, Romy. Tapi kalau untuk bekerja di komunitas biara yang lain, mungkin itu lain lagi ceritanya, Romy. Oke, ini tadi siapa ya? Oh ya, suster Liana ya. Aman, suster? Kalau biara komunitas saya sendiri, saya merasa aman. Oke. Suster sendiri pernah mendengar ada kasus yang melibatkan biara? Apa yang pernah suster dengar? Tentang seksualitas itu ada yang Romy, Romy, itu yang pernah sedang dengar. Terus kalau suster yang kunjungan ke komunitas biarawan, itu rawan seperti itu, Romy. Biarpun itu di biara tadi, tetap saja ada gudaan mengenai kita manusia, tetap saja ada gudaan untuk jendang seksual seperti itu. Oke, jadi teman-teman, temannya Bro, Octavianus, biaranya Omy, dan biara-biara lain itu tidak otomatis aman ya, teman-teman. Mungkin kita tanya dulu, Bro, Octavianus, ya. Pernah mendengar kasus atau pernah ada kasus yang mungkin melibatkan biara? Bro, Octavianus, yang kamu dengar? Kalau melibatkan kasus itu, kalau di dalam stand-up ada, saya pernah nonton bersama dengan para biarawan lainnya. Itu waktu dalam kelas, suatu film itu digambarkan pada di dunia barat. Itu dalam masa tahun kanonis, masa notisiat. Film judulnya notisiat, itu ada. Tapi dari, pasti dari cerita yang diambil ini tentu ada kisahnya, makanya dibuat jalan seperti itu. Oke. Ya. Relasinya lebih heteroseksual atau homoseksual? Hetero. Hetero. Oke, ya. Suster. Ya, silahkan dilanjutkan dulu. Apa, tambah lagi yang tadi tempat tadi lho, Mbak. Oh, iya. Selain semak-semak, menemukan tempat lain? Itu juga masih berkaitan dengan apa yang menjadi topik-topik. Saat ini, saya juga sering mengikuti. Ya, beberapa kali Pak Nabi Makarim sering keluar di TV, terutama di Mata Najwa. Ya. Itu juga sangat jelas sekali, memang di kampung-kampung ini juga banyak predator. Kita menurutkan bahkan, ada riset sekalian mata yang menciptakan, secara global, di Indonesia ini banyak sekali seksualitas. Oke, jadi ada kedaruratan, ya. Jadi sebelum Permendikbud ke-30 yang saya bagikan kepada kalian, sebelumnya sudah ada wacana, ya, RUU-PKS, ya, untuk penghapusan kekerasan seksual, karena di dalam masyarakat kita ternyata tidak semua tempat itu aman, ya. Nah, terutama bagi anak-anak, lalu dewasa rentan, ya, termasuk teman-teman yang punya defabilitas. Nah, sekarang kita akan masuk ke sebuah lokasi yang sampai beberapa waktu itu kita pandang aman, tetapi sekarang ini kita pandang rawan. Dimanakah itu? Apakah sanata dharma termasuk di dalamnya? Mari kita lihat, teman-teman, ini adalah diskusi yang paling terkini terkait dengan tema ini. Yaitu sebuah wawancara dengan Mendikbud terkait kekerasan seksual di kampus. Silahkan kalian lihat, ada nama kampus-kampus besar yang disebut di situ. Bagaimana? Dan sekolah swasta religius tidak terkecualikan, ya. Terima kasih ada terus di Mata Najwa. Saya akan kembali berbincang dengan seorang mahasiswi penyintas kekerasan seksual, mahasiswi di salah satu universitas di Jawa Timur. Identitas penyintas kami sembunyikan untuk menjaga kemurian informasi. Adek tadi bilang, adek takut melaporkan. Karena volume komputer saya tidak bisa dibesarkan lagi, silahkan kalian memperbesar volume di tempat kalian, ya. Apa yang akhirnya membuat adek mau menyampaikan itu juga sosial? Karena saya lihat di Twitter kan, mbak, itu. Sampai saya ternyata lagi viral gitu, mbak. Saya jadi berani untuk speak up, mbak. Maksudnya saya tidak mungkin bakal diadilin oleh masyarakat. Maksudnya disalahkan oleh masyarakat gitu, mbak. Jadi saya ada pendamping gitu, mbak. Saya waktu itu juga minta tolong ke dosen gitu, mbak. Dan ada dosen yang mendampingin saya gitu. Selama saya speak up. Dan selalu ngabarin saya gitu. Sepengetahuan adek, apakah sudah ada tindakan dari kampus soal dosen ini, pelaku ini, mbak? Maaf, mbak. Bisa diulangin lagi, mbak. Apakah sepengetahuan adek, sudah ada tindakan dari kampus soal pelaku ini, yang adek tahu? Belum ada, mbak. Belum ada. Setelah ramai, setelah viral, setelah speak up pun, masih belum ada. Baik. Saya membayangkan, adek, pas siap peristiwa itu, pasti tertekan, puas-puas, takut. Apa yang bisa adek gambarkan dampak yang adek rasakan, pas siap peristiwa itu, jadi? semenjak itu saya, kan ada semester 2 ya, mbak? Waktu itu saya lihat buku, jadi ada buku, saya lupa namanya itu buku apa, jadi kita itu bisa lihat nanti di semester berapa ini, kita diajar oleh siapa gitu. Dan saya menemukan di semester 5, kalau enggak semester 6, saya menemukan nama beliau, nanti bakal ngajar di fakultas saya lagi gitu, mbak. Jadi, saya sampai bilang ke teman-teman, aduh, kok diajak sama persen ini lagi gitu. Terus, semenjak itu saya jadi ke kampus itu harus sama teman. Saya juga takut. Waktu itu saya udah, mulai semester 2 itu, kumpul netra udah mulai berantakan, saya jarang masuk ke semester 4, akhirnya saya ke luar di tengah. Jadi, adek putus kuliah ini? Iya, putus kuliah dari semester 4, mbak. Karena kejajiannya? Semester 4, akhirnya semester 5. Iya. Baik. Baik, adek. Saya ingin minta, di studio Mata Najwa ada Mas Menteri Nadiemah Karim. Mas Menteri, saya ingin minta tanggapan Anda soal, apa yang menyebabkan saya ingin menyebut mungkin keberanian adek untuk bisa berbicara di depan semua orang ini luar biasa. Dan itu satu dari ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan, yang pasti ada di semua universitas di Indonesia. Kita tinggal menggaruk-garuk sedikit dari sisi survei atau polling, kita mengetahui kita melakukan survei sendiri tahun 2020, 77 persen dari dosen yang disurvei menyatakan kekerasan seksual itu pernah terjadi di kapur. Ini dosen, bukan mahasiswa. Jadi, masalah tadi yang disebut adek mengenai kenapa 63 persen dari 77 persen itu tidak melaporkan. Karena seluruh stigma yang diasosiasikan dengan kelekaian dan kekerasan seksual, korban sudah menjadi korban. Lalu dia sangat beresiko dalam melaporkan. Bahkan kalau dia melaporkan pun pemerintah berbagai macam hukuman dari masyarakat. Dan banyak yang pick and bring it pada korban. Apa salah kamu dalam lakukan? Jadi, ini satu situasi yang menurut saya tidak bisa pemerintah hanya hidup jam saja. Ini sudah menjadi suatu pandemi pandemi tersendiri yang menyebar. Dan kita harus melakukan. Menurut saya, karena suara-suara seperti adek seperti ini yang di seluruh penjuru yang ini kami mengalami, harus ada posisi yang keras mengenai situasi ini. Karena itu akan, seperti kelihatan tadi adek bilang, sampai putus sekolah, kondisi psikologis yang sangat traumatik dan tidak ada yang namanya pembelajaran kalau tidak ada perasaan keamanan, kenyamanan di dalam kapal. Jadi, sebelum kita bisa membenarkan atau meningkatkan tingkat kualitas pendidikan, tidak mungkin tanpa mahasiswa-mahasiswa kita merasa aman di dalam kapal. Ade, apa yang adek butuhkan saat ini untuk bisa menghilangkan trauma, Ade? Saya cuma minta dosen itu mendapatkan hukuman di Tungga. Saya cuma minta itu doang. Tapi, karena saya sudah bukan mahasiswa di Tungga, jadi saya juga bisa buat lapor di Tungga. Jadi, sampai sekarang adek memang belum membuat laporan di Tungga ya? Waktu itu saya dituruh sama dosen saya di Tungga, tapi saya sudah lupa taman saya di Tungga. Jadi, saya tidak bisa melaporkan beliau di Tungga. Tapi, kalau misalnya ada kesempatan, kalau yang adek harapkan adalah pelaku mendapatkan sanksi, begitu ya. Kalau ada kesempatan adek melapor, adek berani mau melapor, adek? Berani, saya enggak. Berani mau melapor. Hebat, adek. Berani. Adek masih mau lanjut kuliah, tidak? Ada mas menteri di samping saya. Bisa saya minsakan nanti kalau adek mau kuliah. Adek mau kuliah lagi? Mau, Mbak. Mau ya. Apakah korban penyintas bisa dapat kesempatan atau akse untuk melanjutkan pendidikannya? Apakah itu skema yang juga masuk dalam bagaimana pemulihan korban? pasti. Dan itu yang harus kita lindungi. Agar mereka bisa kembali dengan perlindungan dan pemulihan. Itu adalah bagian esensial dari perjalanan apapun. Dan itu yang mau kita lindungi. Masa depan generasi itu. Baik. Terima kasih banyak sudah bercerita di mata Najwa malam hari ini. Setelah ini saya akan menghubungkan adek dengan tim dari kementerian. Semoga adek bisa diberikan kekuatan untuk berani melapor resmi. Dan semoga adek bisa melanjutkan kuliah. Jangan pulih semuanya, adek. Insya Allah keramanya bisa pulih. Insya Allah jadi sarjana dan jadi sejuang untuk teman-teman yang lain, adek. Amin. Terima kasih banyak sudah di mata Najwa malam ini. Teman-teman saya akan break. Terima kasih juga, Mbak. Terima kasih, sayang. Teman-teman kita akan break setelah ini. Saya akan kembar. Oke. Rekan-rekan kalian kan sudah mengalami beberapa tahap pendidikan dari usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekarang ini meskipun mungkin belum berjumpa ya, kalian juga sudah memasuki dunia universitas dan ternyata dunia perguruan tinggi bukan dunia yang steril terhadap pelecehan seksual dan bahkan keterasan seksual. Nah, sekarang saya ingin minta pendapat kalian. Karena seringkali kekerasan seksual itu mulai dengan kekerasan yang verbal atau gesture tertentu di dalam relasi kita satu sama lain juga dengan relasi dengan dosen. Nanti kalian boleh usul ya. Kita akan tanya pada kalian. Gestur perlakuan kata-kata apa yang menurut kalian sudah merupakan pelecehan seksual. Gestur kata-kata tindakan apa terutama yang berlangsung mungkin antar pemelajar atau antara pemelajar dan pendidik yang menurut kalian sudah masuk kategori pelecehan seksual. Karena mungkin di dalam masyarakat kita beberapa hal itu masih ditolerir. Sehingga dibiarkan dan kadang-kadang kita membawa praktek itu ke dalam dunia pendidikan. Oke. Sekarang silahkan kalian menulis di ruang chat. Tindakan kata-kata gestur apa yang menurut kalian tidak boleh dilakukan di kampus. Bisa antar kalian, bisa juga antara kalian dengan saya. Saya juga belajar teman-teman. Mudah-mudahan setelah akhir mata kuliah ini saya tidak dapat perkara dengan kalian. Kalau kalian memperkarakan saya di pengadilan, wah berat juga. Karena ini kita latihan satu sama lain agar kita saling bantu. Sehingga tidak ada seperti kasus mahasiswi tadi, dia mengalami sekurang-kurangnya pelecehan seksual dari dosen dan dia kemudian harus drop out. Karena dia tidak bisa ketemu dosen itu lagi. Padahal dosen itu akan mengajar dia di semester lima. Mencubit pipi lawan jenis baik itu antar. Bentar ya. Oke, bentar. Mencubit pipi lawan jenis baik itu antar sesama mahasiswa maupun dosen. Mengapa tidak boleh mencubit Marianus Octavianus kan cute ya. Ih lucu ya. Mengapa? Kalau hal ini ya kalau sekali dua kali enggak apa-apa tapi kalau ini berkali-kali dan lawan jenisnya itu sudah merasa tidak betah itu sudah masuk dalam meradah penjugaan kulit yang seksual karena hal ini juga saya juga mencari beberapa artikel-artikel di dalam juga awalnya dari hal-hal sederhana seperti ini. oke menurut bro Octavianus satu dua kali masih ditelurir lah. Tapi kalau sudah tiga kali sudah kebanyakan. Nah apakah satu dan dua itu juga sudah kebanyakan? Ya soal cubit-mencubit pipi Angela Nusantara gimana Angela Nusantara juga Clara juga Johannes Don Bosco tiga nama yang saya sebut silahkan unmute suara kalian Angela Nusantara Clara Riber dan Johannes Bosco Ya saya Romo Oke soal cubit-mencubit pipi itu sudah masuk kategori pelecehan seksual atau belum Johannes Bosco Kalau saya hampir Romo Hampir karena sudah kontak fisik dengan lawan oke kalau yang nyubit pipinya cewek itu juga pelecehan seksual buat Johannes Bosco gender boleh Romo Oke Ya Mengapa hampir Johannes Bosco Karena nanti kelamaan-kelamaan bagian yang lain Oke kalau cubit pipi diperbolehkan akan nyubit bagian yang lain yang dekat dengan pipi oke Clara Riber Riber Kalau menurut saya Romo itu semua tergantung kembali lagi ke pribadi masing-masing Oke tergantung pribadi masing-masing kalau Romo Andalas mencubit pipinya Clara Mbak Clara Mbak Clara Where are you Mbak Clara Apakah saya ancaman untuk Mbak Clara sehingga Mbak Clara langsung leave group teman-teman Oke Jonas Maria Viani Kalau dari saya saya gitu sama sih Romo tergantung sebenarnya ya itu juga terlalu sepertian karena ya yang tadi dibilang sama Jonas Bosco juga takutnya nanti merempet ke arah-arah yang lain tapi ya itu tergantung kembali lagi ke diri ke diri orang itu sih kalau misalnya memang setiap dia gimana gak apa-apa tapi yang penting masih masuk kategori apa ya gak terlalu kelewat batas lah itu Romo kalau nyubit pipi gak terlalu kelewat batas ya menurut Jonas Maria Viani ya kalau pipi kamu dicubitin dicubit apa nih Romo kalau dicubit cewek ya gak apa-apa ya seneng aja ya biasanya yang suka nyubit bruder-bruder itu soster-soster ya mbak Karolina Sintia kalau dicubit pipinya terganggu gak mbak iya Romo oke ya Jonas Maria Viani please jangan nyubit pipinya mbak Karolina Sintia ya meskipun sekali atau dua kali seperti bromo Octavianus ya jangan dicoba ya untuk mbak Karolina Sintia oke kita coba dengar yang lain memberi perhatian dan sapaan menyentuh bodi lawan jenis melihat bodi mahasislinya aduh saya selalu minta kalian on camp ya mbak Clara melihat bodi ya mbak Clara oke silahkan mbak Clara ya pernah mengalami mbak ketika mungkin waktu masih SMA atau SMK SMP perilaku melihat bodi lawan jenis dulu SMP Romo oke ya dulu ada guru bahasa Inggris itu risih aja rasanya tuh kalau dilihat oke apakah dia melihat bagian tertentu dari tubuh siswinya ya lihat pokoknya lihat bodi anak yang apa sih yang biasa dibilang tuh berisi tapi bukan saya oke ya jadi melihat ada siswi yang berisi ya gurunya itu apa ya melihat dengan mata yang jela latar ya yang melotot ya oke mbak Clara kalau SMA mbak Clara tidak mengalami atau menyaksikan puji Tuhan enggak ada sih Romo oke terima kasih mbak Maria swasti contohnya apa mbak kalau menurut kalau menurut saya itu cat calling Romo kayak ada yang lewat terus disiul-siulin kayak gitu tapi kalau dalam batas bercanda menurut saya itu masih masih wajar tapi kalau udah yang berlebihan gitu si Romo oke bedanya siul bercanda dan siulan yang serius gimana sih mbak sweet-sweetnya apakah berbeda sebenarnya yang bisa nentuin itu masing-masing ya Romo kayak udah merasa risih atau cuman kalau bercanda tuh ya gimana ya beda aja gitu Romo oke kalau mbak Maria swasti nih misalnya ya Yones Maria Fianney kan jago siul ya nah ini enggak lama lagi ya kalian akan ketemu di kampus ya lalu mbak Maria swasti kampus kita tuh kecil ya teman-teman jadi dimana-mana kalian akan ketemu ya dan mas Yones Maria Fianney yang jago siul ini bersiul dimana-mana ya kalau mbak Maria swasti sendiri kalau disiuli terganggu gak sih kalau temen gitu mungkin bisa dianggup bercanda ya Romo tapi kalau gak kenal terus di jalan belum pernah ketemu terus kita lewat di depannya terus disiul-siulin lebih kekayaan jadi Yones Maria Fianney kamu lumayan aman ya kalau bersiul di kampus lima karena mbak Maria swasti kamu dipandang sebagai teman ya oke kita denger dulu ya salah satu kelompok rentan kalau dalam gereja itu tentu suster ya kalau suster Erika Sicilia yuk suster ya Romo aku pertanyaannya tadi aku ngobrol aduh suster ngobrol sih sama orang lain jadinya gak denger kan tadi dipanggil Romo oke suster kalau dibiara kecenderungan dilecehkan secara seksual itu apa ya ada ya suster kalau sampai sekarang pengalaman saya tidak tidak pernah seperti itu kalau dibiara jadi biara aman ya menurut suster ya ya aman oke kalau suster Yuan aman juga kah biara suster karena ini ya tadi sudah dikatakan ya kalau tidak ada laporan tidak berarti tidak ada kasus ya dan di dalam gereja seringkali menjadi institusi di mana terjadi nah nanti kita akan nonton filmnya sebentar ya yaitu konspirasi of silence jadi antar pelaku seringkali bersekongkol untuk tidak omong tentang itu dan itu yang membuat kadang-kadang korban lalu seperti mahasiswi tadi teman-teman lalu gak bisa omong lagi ya gimana suster Yuan setelah ini tak kasih bonus film suster tentang skandal Romo ya tapi suster sharing dulu ya silahkan suster Yuan sudah saya chat oke berjabatan tangan lama-lama pernah suster dijabat tangannya lama-lama digelitikin oleh yang menjabat tangannya oke mengapa menjabat tangan lama-lama itu menurut suster sudah masuk kategori pelecehan seksual suster karena dengan seperti itu bukan hanya dilihatin dari atas ke bawah tapi ya itulah Romo menurut saya sudah termasuk oke ya tangan adalah juga pintu gerbang ya seperti tadi soal colek-mencolek dan ternyata orang sudah bisa menemukan kenikmatan hanya dengan menjabat tangan lama-lama oke teman-teman saya langsung skip saja ke bagian yang sebagai bonus untuk suster karena sudah berkontribusi bahwa jabat tangan itu bisa menjadi tindakan pelecehan seksual ini videonya banyak sekali teman-teman jadi saya skip agak banyak film ini waktu muncul menimbulkan kontroversi teman-teman karena mengangkat sisi yang barangkali selama ini gereja terutama tidak terlalu banyak berbicara tentangnya oke waduh malah hang ya bentar ya teman-teman bersabarlah apakah gara-gara saya mau memutar video ini lalu hang komputernya ya oke jadi tindakan-tindakan tertentu itu masuk kategori pelecehan seksual ya teman-teman mari kita berdoa bersama aduh malah mati ya bentar ya teman-teman bersabarlah ini persoalan yang selalu muncul bentar ya file-nya hilang bentar ya teman-teman ini hujan memang menimbulkan banyak perkara ya oke teman-teman bersabarlah dengan saya dan laptop ini ya teman-teman oke saya coba cari langsung di mana videonya ya oke ini dia jadi sekarang ini teman-teman di gereja katolik ada usaha untuk mengungkap kasus-kasus ya nah ini filmnya sudah agak lama buat suster brudet bolehlah nonton waktu malam minggu ya nonton bareng-bareng komunitas ya agar kita semakin bisa melindungi satu sama lain mungkin brudet-brudet omi ya bisa ke dengan suster-suster nonton bareng ya sambil makan popcorn ya sambil ngobrol-ngobrol untuk tadi itu ya menjalin persahabatan antar religius ya dan mudah-mudahan saling merindu ya ini romonya teman-teman dan juga ya dan nanti akan terungkap ya tidak hanya romo ini tetapi juga romo-romo lain karena tidak ada kepercayaan pada gereja ada ibu-ibu lansia ya yang memberikan hosti yang dikonsakrir pada kucing ya dan saya yang pertama yang lainnya yang selamat menikin kemudian kemudian Nah, itu adalah salah satu film yang kalian bisa cari di internet Nah, tentang lebih daripada yang seser katakan tadi Memegang tangan lama-lama Ini sudah sampai pada relasi seksual Dan kemudian yang kontroversial dalam film ini adalah Romo-nya menganjurkan semacam katekis perempuannya ini untuk abursi Nah, dan itu menjadi, film itu menjadi kontroversial Tapi juga menimbulkan banyak perdebatan Oke, kita coba cari dulu Nah, kita kembali ke tema kita Karena menurut saya tema ini penting banget Untuk kita obrolin Kita coba kembali ke tayangan Mata Natsua Untuk mendapatkan gambaran Bagaimana sih kasus yang kita hadapi sekarang Seberapa serius kasusnya Oke ya Mudah-mudahan Ya, sebentar ya teman-teman Ternyata saya harus pindah ke slide yang agak awal Biar tidak hang lagi ya Oke Mudah-mudahan berhasil teman-teman Hujan-hujan begini Suka jadi masalah ya Bentar teman-teman Bersabarlah Agar kalian tahu ya Di kampus Sonata Dharma Kita sudah punya protokol ya Teman-teman yang mengatur Kalau ada kasus kekerasan seksual ya Baik yang terjadi antara mahasiswa Maupun yang terjadi antara mahasiswa dengan dosen Juga dengan karyawan-karyawati ya Oke, mari kita dengarkan suara mahasiswa tentang kasusnya Dior Pak Nadiem, kami ingin belajar dengan Amanda Berikut predator seksual kampus Saya ingin kasih keempatan ke adik-adik mahasiswa Yang malam ini hadir di Matangadol Juga bicara atau pasangan mereka Soal berbagai keterakan seksual yang terjadi di kampus Fenomena gunung es yang dilakukan hanya sedikit Dari asal yang mungkin terjadi Dan bagaimana menikmati peraturan kementerian Yang disuarkan oleh Saya ingin ada perwacilan dari UI Risasti, UCB, Farah Hyangan, Pajajar Jarat, CD, UJM Dan juga ada perwacilan dari Inggris Saya mau ke Kepua Bank UI Ada di Mataraju, ada Leon Alcindar Putra Lea Atau tangan-tangannya soal yang kita simak mau Tama-tama, terima kasih Jadi ini pembawasan yang menarik Dan kemudian kami dari Bank UI sendiri Ini mendukung Dengan penuh komendiput respect Terkait dengan PPKF ini Karena dalam prosesnya Di UI misalnya Alianciden UI bersama pop-pop UI Sudah lama, sudah bertanggung-tanggung Memperjuankan adanya peraturan di internal UI Untuk pentegangan dan tenanganan kekerasan seksual Namun sering menemui jalan buntu Kalau di kampus kita Teman-teman di Senara Dharma Itu lewat BR1 Jadi kalau ada aduan Kalau ada kasus Kalian merasa dirubikan Menjadi korban kekerasan seksual Atau pelajaran seksual Kalian bisa mengirim email Ke BR1 Nah, nanti saya akan memberikan alamatnya Kalau kalian merasa mendapati kasus Dan itu perlu ditindaklanjuti Ini juga dari Unpar Kampus Katolik Jangan dikira tidak ada Untuk teman-teman mafiswa semuanya Untuk teman-teman aman Untuk mafiswa Belajar Dan juga menimbar ilmu Dan di Unpar sendiri Banyak banget Saya menurut bahwa Ada ada yang Yang Saya tidak melapor Karena untuk apa Tidak ada juga nanti Penangkaiannya Adanya ada yang Jadinya di Direktronik Jadi mereka diperlukan Diperlukan lagi Maka dari itu Ini penting banget Dengan adanya Ternama Ini ada juga Janji Jangan janji Kepada korban Maka ketika itu Maka barang kalian Menurut Ada Ada yang Menurut Dan bisa Siasatkan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Trauma Tidak ada Saya ingin ke Amira Madzaya Dari Pak Jajaran Silahkan Amira Yang Saat Sges fuck Amper Tahun Banyak LW Saya melihat Dari Tidak ada Apakah mereka Menginggui konten Atau enggak Dari Pelatuhan Pebun Pelatuhan Terima kasih Amirah saya ingin ke Nasya Ayu Dianti Saya sangat merasakan itu, ketika kita mendamping korban, tokosongan hukum tidak adanya legal basis tersebut, sangat menjadikan alfotasi kami, pendampingan korban kami itu menjadi seluruh, karena kita tidak tahu bagaimana sih sebenarnya mekanisme yang tersedia, mekanisme yang dapat kami tersedia, sanksi seperti apa yang kami bisa berikan kepada pelaku tersebut. Bahkan dalam salah satu kasus yang paka saya dan ini, kasus keperangan seksual itu, koronan hukum itu disamakan dengan kasus seperti pelajian itu. Padahal kasus keperangan seksual ini adalah kejahatan terhadap pelajaran, dan itu adalah sesuatu yang harus dihubungkan. Dengan itu, saya sangat mengapiasiasi kemenditium untuk merilis kemenditium ini, karena ini adalah suatu perjalanan tersebut untuk meminjuakan keadilan tersebut. Jadi saya rasa paradigmennya juga harus berubah. Menurut saya, kampus yang baik yang dijaga nama baiknya itu bukan yang general dengan adanya kasus keperangan seksual, tapi yang menanggapinya dengan serius juga menunggapkan keadilan. Jadi nama baik kampus bukan yang menutupi ya. Kampus yang menjaga nama baiknya justru yang terbuka, mengakui, dan melakukan sesuatu untuk mengatasi itu. Itu nama baik kampus. Itu nama baik kampus. Saya ingin ke Riau. Kenapa spesifik Riau? Karena kita tahu saat ini sedang berlangsung ada barukan kamin cuat di Universitas Riau. Ada Poppy Rosea dari Fox Masih Kehubungan Internasional Universitas Riau. Silahkan apa yang mau disampaikan, Poppy. Oh, Mbak Nana, Mas Nadine. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Nadine yang sudah mengeluarkan kembali dikut nomor 30. Terima kasih, Mas Nadine, kalau tidak jauh dari keluarnya ternyata nomor 30, terjadi kasus spesifikan seksual di Universitas Riau. Ini membuktikan apa? Bahwa kasus spesifikan itu memang ada dan memang nyata. Saya dari awal masuk kuliah sudah mendengar besok-besok itu. Tapi yang menjadi hambatan adalah kebun tidak gani speak up, tapi tidak adanya kain sifat yang melindungi kami. Kami disini sebagai topspesifikan hubungan internasional, menjadi wadah aspirasi dari teman-teman, akhirnya berani membantu teman-teman kami untuk speak up terkait kasus ini. Karena kami percaya teman-teman dikut akan penuh tentang hal ini. Dan kami mohon adanya perlindungan akademik bagi kami dan juga bagi korban nantinya. Pak Nadine, korban menitikan pesan kepada saya, bahwa dia membutuhkan lindungan dan dia membutuhkan lindungan dari Pak Nadine. Tolong usuk puntas kasus ini sampai akhir. Kami tidak ingin play and tech call menjadi budaya yang terus menerus, menjadi hal biasa terdengar bagi salangan mahasiswa di Universitas Riau. Usuk puntas kasus ini, Pak. Kami mohon mindungi kami. Dan usuk puntas pelaku predator play and tech call yang ada. Kemudian juga saya sebagai perempuan dan teman-teman mahasiswa di sini menginginkan adanya benar-benar kampus merdeka dan belajar yang tenang di kampus, Pak. Kami ingin menjadi pemimpin bangsa. Walaupun kami dari Riau, walaupun kami susah untuk akses langsung ke Kota atau Ibu Kota, tapi kami ingin menjadi sesuatu membangga bangsa. Dan jangan menjadikan sekian seksual bagi hambatan kami menjadi pemimpin di masa depan Pak Nadine. Saya percaya kepada Bapak dan kami menikmati kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di Universitas Riau. Mas Nadine, harapan adik-adik mahasiswa. Saya agak terharu untuk mendengar suara dari para mahasiswa di sini. Karena ini kita lakukan untuk kalian. Jadi kita harap sekali suara dari kalian itu diangkat. Jadi saat situasi seperti ini di mana kita melakukan suatu hal yang baru untuk perlindungan, kita harapkan juga bahwa ada suara dari para mahasiswa. Bukan hanya yang menjadi korban, tapi siapapun yang simpatik terpadat semua usu-usu ini. Biar kita bisa memajukan, memajukan negara kita bagi negara yang mengutamakan akhlak mulia. Dan melindungi. Udah waktunya Mbak Nana, udah waktunya kita say no. Ini tidak bisa dilakukan lainnya. Dan pemerintah mengandalkan setiap saat kuat untuk membilang, tidak ada lagi toleransi bagi pelaku jokera konteksual. Definisinya sudah jelas dan sekarang kita butuh tindakan. Kita butuh tindakan yang nyata. Kita butuh saksi-saksi yang nyata. Dan itu yang harus dikomunikasikan dan saya mohon gitu. Harapan saya untuk permen ini adalah dua hal. Satu adalah ini menjadi gerakan seperti selalu. Tidak cukup menjadi kebijakan. Harus menjadi gerakan. Dan saat itu bisa menjadi salah satu penggerak dalam kampus. Tapi anak-anak kabusnya dan dosen-dosennya dan rektor-rektornya harus bergabung dalam gerakan. Dan yang kedua, harapan saya adalah para pelaku. Para pelaku jokera konteksual akan memikir dua kali. Dia akan memikir sebelum dia mengambil tindakan. Dia akan melihat aturan ini. Dia akan melihat kompitasinya. Dan dia akan sedikit takut. Dan apa yang menurut dia tadi yang gak apa-apa. Dengan relasi kuasa dengan apapun yang cukup. Sekarang dia menyadari bahwa ini bisa menjerat karir saya. Saya bisa masuk ke dalam berbagai macam gradasi sanksi. Dan itu luar biasa tentunya. Untuk mengetahui bagi semua pelaku dan potensi pelaku. Ini sudah bisa diterima. Karena anak, saya punya tiga putri. Saya punya tiga putri yang paling tua masih umur empat tahun. Saya selalu punya bayangan bahwa dalam sepuluh tahun lagi mereka akan menanyakan saya. Bapak. Bapak ngapain sih buat melindungi kita. Waktu menjadi menteri. Dan permen ini akan menjadi jawaban saya kepada anak-anak putri saya. Kalau saya telah melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk melindungi mereka. Dan generasi apa anak-anak putri saya. Dan ke depan. Itu mengapa permen ini begitu untuk saya. Oke, rekan-rekan. Meskipun hujan, deras, koneksi kita terputus-putus. Mudah-mudahan obrolan kita siang hari ini memberikan kesedaran baru buat kita. Untuk say no pada pelecehan seksual di kampus. Kampus Sanata Dharma punya hukuman yang sangat berat untuk para dosen yang kena kasus ini. Langsung dikeluarkan sebagai dosen. Kalian juga tidak kalah berat hukumannya. Kalian akan kena scourcing dari kampus. Kalau kalian terlibat dalam kasus yang terkait dengan seksualitas. Mudah-mudahan kampus Sanata Dharma semakin menjadi kampus yang sehat. Tidak ada toel-toel yang merugikan teman lain. Tidak ada salaman yang kelamaan. Tidak ada. Ini karena kalian belum banyak omong adalah ini. Tak tuliskan dengan hukum kapital. Tidak ada sexting. Bro, Marianus Otavianus ya. Jangan mengirim pesan-pesan konten yang isinya seksual kepada teman mahasiswi. Kepada Heri Jun. Kepada Suster Liana Suanturi apalagi ya. Karena sekarang ini konten entah itu tulisan, gambar, video, itu bisa menjadi alat bukti ya. Nah ini yang juga untuk teman-teman mahasiswi ya. Terutama yang udah punya pacar ya. Kalau temanmu mulai sexting. Apa pantas dia kamu pertahankan? Kalau Heri Jun mulai dipintai buka-buka baju oleh pacarnya ya. Mempertontonkan alat kelaminnya. Apa pantas ya temanmu itu kamu pertahankan sebagai pacar. Mudah-mudahan ini memberikan kesadaran baru teman-teman. Nanti setelah ini kalian boleh baca-baca lagi ya. Permen diikutnya. Dan mudah-mudahan nanti juga di kampus. Mungkin ini yang pertama kali ya di kampus kita ngobrolin ini. Mudah-mudahan nanti akan jadi bahan obrolan lebih besar lagi. Oke, rekan-rekan. Kalau ada kata, tindakan, gesture. Mungkin toel-toel saya secara akademik yang mengganggu kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mari kita melanjutkan hari kita. Dan thanks God. It's Friday. Hari Jumat teman-teman. Besok libur. Semoga bahagia. Terima kasih semuanya. Mbak Carolina jangan menangis ya. Kita cuma nggak ketemu beberapa hari ya Mbak Carolina Cynthia. Kita perlu terseduh-seduh menangis seperti itu ya. Oke, rekan-rekan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Oke. Terima kasih Romo.